musik selamat pagi selamat pagi apa kabar Indonesia selamat pagi selamat pagi selamat pagi kalau kita ngomongin soal hidup ini kan kadang tidak mudah ya kadang juga pasti diberikan kemudahan tapi paling kesel kalau misalnya punya temen ya dia suka ngomongin di belakang ada ada tapi kan kita untuk kita kita ada yang kayak gitu gak ada ya dari kita kita kalau kita gak pernah kita terlalu ngomongin di depan tapi selamat ambil ya gini ya kalau ada orang ya ngomongin kita di belakang jangan sedih kalau dia ngomongin kita di belakang itu artinya kita selangkah lebih maju dari dia yang di belakang betul karena yang di omongin itu pasti yang ada di atas karena bisa ngeliat kalau yang ada di bawah gak bakal di omongin say kameramen aja tepuk tangan soalnya dia lagi di omongin sama temennya di belakang tapi ya memang kalau ngomong masalah ngomong 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 sekarang memang banyak orang yang suka ngomong kamu juga suka ngomong 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 di acara yang lain kamu suka ngomongin juga kalau semakin di omongin semakin viral tapi kalau bintang tamu yang satu ini bukan ngomongin orang tapi dia justru ngomongin mantan bosnya masa mantan bos di omongin sih bosnya siapa? mantan bosnya dia dia pernah kerja sama orang eh di omongin sama dia kemarin sampai dia cerita mantan bosnya tuh A B C D gini 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 eh jangan dong jangan ngomongin mantan bos bagaimanapun kan udah pernah jadi bos nanti gak ada bos bos yang mau loh makanya kita akan cari tahu apa alasan dia ngomongin mantan bosnya di pagi-pagi biar kita hadirkan seorang pria yang ganteng ini dia Jeremy Thomas yaaah eh Gagak sebentar aku mau nanya deh iya iya Itu lagu-lagu itu lagi Eh, dia keluarnya lagi, aku mau keluarnya. Eh, itu berkat nyonya Jajah Rajivah. Rian Ibrah, apa kabar Rian Ibrah? Aku suka pake warna-warna jrengan. Boleh ga ya? Bagus banget, kayak nanti sebut nyanyi dandut kirking itu loh. Tapi ga bagus, Mas Jeremy maksudnya seger gitu ya. Jeremy, Teddy, kami semua disini mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Aku bingung sama Jeremy, Teddy, masa bosnya sendiri diomongin. Kenapa sih? Kalau ngomongin soal Jeremy, Teddy kan bekerjaannya sebagai pembawa berita. News anchor. Ketika akhirnya ngomongin soal mantan bosnya, apakah mantan bosnya ini adalah tempat ketika dia bekerja sebagai news anchor. Kalau misalnya iya, kita mau tantang seorang Jeremy, Teddy, untuk membawakan berita tentang isi hatinya. Iya. Membawakan berita tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri. Jadi sekarang membawa berita tentang isi hati. Kegundahan hati tentang mantan bos. Silahkan Jeremy, Teddy, di pagi-pagi ambiar. Baiklah, rekan Ibra dan juga rekan Nazar, Karen Delano dan Dewi Persi. Saya Jeremy, Teddy. Selamat pagi, Sobat Ambiar. Pagi ini saya akan membawakan berita yang ter-up-to-date dan datang dari mantan seorang news anchor paling fenomenal. Jadul! 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 Jadul di sana! Biasa yang fenomenal itu yang jadul, yang baru-baru belum tentu bisa ke nomin. Bagus! Silahkan lanjut! Yang baru-baru butuh jam terbang dulu, betul. Betul! Mau jadi penyanyi dang the top seperti ini harus jam terbangnya. Lalu lanjut! Masih lanjut ya? Silahkan. Dan yang pastinya tidak pernah mendapatkan award sekali saja. Jeremy, Teddy. Pernah, pernah dapet. Eh pernah dapet sekali. Pernah dapet kan? Nominasi lima kali. Benar, sebagai komedian terlokolit kan? Enggak. Lalu, lalu, lalu. Hmm, dirinya kembali dibicarakan lantaran videonya yang viral di media sosial. Ya! Di dalam video tersebut, ia menangis terlihat sangat sakit hati. Mengingat perlakuan dari mantan bosnya yang kini sudah menjadi pemimpin salah satu redaksi. Hmm, masih enggak ya? Kayaknya udah enggak juga tuh. Hmm, di salah satu stasiun televisi. Ia mengaku disuruh resign saat dirinya menanyakan gaji yang dia dapat selama 17 tahun bekerja. Oh. Jadi, anda sebagai karyawan dilarang bertanya-tanya soal gaji. Jangan curhat! Jangan curhat! Lagi banyak berita, bukan curhat. Terus? Ya bener, curhat dengan membawa berita. Terus? Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja tanyakan di pagi-pagi Ambyar. Seperti apa curahan hati Jeremy Dirty kita saksikan ya? Satu ini. Geger, geger, geger. Media sosial digegerkan oleh sebuah video viral yang berisikan tangisan dan air mata dari Jeremy Dirty. Dirinya menceritakan soal perlakuan buruk yang ia dapatkan dari mantan bosnya yang kini telah menjadi pemimpin redaksi di salah satu stasiun televisi. Aku bekerja 17 tahun pertama, baru aku melakukan protes. Umur-umur gue bekerja tuh selama 17 tahun tuh baru sekali gue tanya gaji. Apa hasil print out gaji, kok tidak ada perubahan yang signifikan? Kalau kamu tidak senang kerja, kamu kerja mau ngutung-ngutung. Kalau kamu keluar bilang ya, masih banyak yang antri mau kerja di sini. Lu tahu nggak sakit, gue sakit banget. Gue ingat itu. Gue sakit sampai sekarang. Gue ingat orang itu. Gue dicurut keluar. Gue ingat banget. Gue sakit hati. Gue sakit hati. Lu tahu nggak orangnya masih hidup. Orangnya sekarang jadi pemimpin satu stasiun televisi. Sampai kampang rakiwa yang bersedih. Hadududududu. Bener nggak sih katanya sakit hati ini akan diingat sampai selamanya? Kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di pagi-pagi ambiar. Yegerrrrrrrr. Terima kasih. Kita agak sedikit shock, kaget meninggal berita ini ya. Maksudnya Jeremy tadi bisa dibilang adalah news anchor favorit kami semua pada masanya. Iya, iya. Kemudian ada curahan hatinya bahwa 17 tahun bekerja menanyakan gaji. Emang selama itu tuh nggak pernah menanyakan tentang gaji? Ya mungkin karena saya bekerja dengan passion. Dari kecil, dari masih SMP ya. Saya di kampung terlau, terluar, terjauh, terjauh dari pusat Jakarta ini. Saya sudah bermimpi. Punya halusinasi, pengen jadi seorang presenter berita televisi. Dan Tuhan memberikan jalan dan saya sudah mencapai itu. Jadi tidak pernah tanya gaji, gaji gue berapa ya udah terima aja. Udah terima aja. Dan akhirnya sudah 17 tahun saya bekerja. Kok lihat print out gaji kok anak-anak baru kok udah lewat dari aku ya. Feelingnya begitu biasa kalau anak baru tiba-tiba lebih dari senior. Oh tunggu ya. Aku tanya. Ya aku kerjakannya banyak. Tidak hanya sebagai presenter. Aku koordinator semua presenter. Ya. Dan juga produser program. Dan juga tim rekrutmen. Ya mendidik anak-anak dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Audis itu setahun itu bisa seribu orang. Ya. Di berbagai kota. Dan juga koordinator makeup artis dan wardrobe. Eh banyak ya. Banyak. Ya juga kerja satu untuk semua ya begitu. Hmm. 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 Saat itu ya. Hmm. Jadi ya gitu lah. Jadi lihat job desknya banyak. Tapi kok gajinya dibandingkan sama anak baru lebih kecil maksudnya. Lebih kecil maksudnya. Ya mendekati. Mendekati. Betul. Artinya tidak sebanding. Betul. Dengan 17 tahun pengabdian. Betul 17 tahun. Dan aku gak pernah tanya gaji sama sekali. Ya ya. Udah terima aja memang. Rezeki Tuhan memberikan kepada saya. Ya terima aja lah. Tapi tau jumlah gajinya dari awal kan. Tau sih. Nominalnya A misalkan itu tetap segitu kan. Tetap tidak berubah sampai 17 tahun. Naik sih. Tapi dikit-dikit sah. Itu biasa lah. Kerja di perusahaan kan tau kan. Gajinya naik setiap tahun berapa. Hmm. Tapi aku mesti bersyukur dulu bisa dapat gaji setiap tahun. 10 bulan gaji. Kenapa? Itu curahan hati yang di depan juga. Beda. Beda. Oh kalau di TransTV Mas Sejahteran. Iya. Makanya betah ya. Iya dong. Oke. Tapi selain itu ada perlakuan lain lagi gak sih. Termasuk ketika gaji kok. Kayaknya agak jomplang dibanding anak baru. Padahal job jasinya lebih banyak gitu kan. Betul. Dan belasan tahun juga sudah bekerja di sana. Dan juga fasilitas Rian. Lah anak baru. Anggap aja nasar. Eh dulu kayaknya perasaan gue yang rekrut dia. Gue yang didik dia. Eh titipnya dapat fasilitas mobil. Lah gue yang dua tua bangke disitu. Kagak dianggap. Oh. Sakit hati gak? Coba dia pasilitas. Lah anak baru dapet fasilitas. Tapi kan mungkin itu rezekinya dia. Aku selalu berpikir kayak gitu. Berpikir positif. Ya itu mungkin rezekinya dia. Dia dapat fasilitas duluan. Harusnya ada keadilan pak. Nah. Ini tuh terjadi ketika seorang Jeremy Tety. Banyak dikagumi orang ketika siarannya malam gak sih. Dengan kayak bicara seperti itu. Betul sekali. Oh ya. Ngerating gue. Lo share gue bisa sampai 40. Mananda berita sharenya 40. Oh kalau bukan Jeremy Tety yang siaran. Siapa lagi. Iya. Sebentar. Ketika rating sharenya sedang bagus-bagus. Bagus ya. Juistru mendapatkan perlakuan seperti itu. Kalau kamu tidak mau kerja. Bahwa kerja ngutung-ngutung. Kamu mau keluar-keluar aja. Antriannya sudah sampai depok. Berikutnya antriannya sudah sampai Papua. Itu antrian kerjaan apa bansos. Bacak banget. Terus. Tapi aku tadi sempat bilang. Mas Jeremy Tety sempat bilang bahwa keluar. Disuruh keluar. Akhirnya keluar tuh. Aku butuh proses beberapa tahun kemudian. Dua tahun kemudian. Aku merasa. Sudah dapat job beberapa di stasiun TV di luar. Baru aku loncat. Keluar. Keluar berapa lama? Masuk lagi karena kan? Enggak. Oh gak masuk lagi. Keluar terus selamanya. Berarti setelah itu langsung keluar. Setelah keluar reaksi dari sang mantan bos apa? Oh dia dikeluarin duluan. Oke. Sebelum gue keluar. Tapi sama Mas Jeremy. Di perusahaan yang tersebut itu. Sudah berapa tahun jadi sampai mau keluar itu. 17 tahun. Awalnya udah 17 tahun. Totalnya hampir 20 tahun. Tapi ketika sudah keluar seperti itu. Apakah mendapatkan haknya yaitu gajinya? Kan resign. Resign ya. Baru-baru thank you aja. Kagak ada. Oh. Kalo kita resign. Kecuali diperhatikan ya. Kecuali dipecat. Gue menunggu dipecat. Kagak dipecat-pecat. Lumayan dapat pesangon kan. Bisa beli rumah gitu loh. Oh tapi kan tetap aja dong yang namanya gaji. Walaupun resign kan. Gak bisa. Beda ya kalo resign. Memberhentikan diri sendiri dan diberhentikan. Di PHK beda. Oke. Tapi Mas Jelamitati. Yang membuat resign itu karena akhirnya dapat tawaran di tempat lain. Betul. Oh oke. Ya lumayan lah. Satu hari bisa keliling beberapa stasiun kan gitu. Lumayan. Sekarang orangnya dimana tuh Mas Jelamitati? Kayaknya. Aku dapet informasi kemarin. Dari TV yang itu katanya udah pindah lagi ke TV lain lagi. Gak tau TV yang baru-baru gitu loh. Dia pernah bilang sorry gak pernah minta maaf gak sih sama Jelamitati? Enggak. Oh ya apa. Sama sekali. Enggak. Oke kita mau kasih artikel yang satu ini. Iya. Apesnya nasib Jelamitati saat masih bekerja. Aku tak akan lupa perlakuan buruk atasannya sampai mati. Ya jujur aja malam itu waktu aku bertanya. Aku berduakan partner. Produser berdua orang. Temanku tuh kan lebih senior dari aku gitu. Dan dia tuh malam-malam kita tensi udah 180. Sampai gemetar-gemetar. Sebentar kita harus menyelamatkan programnya belum tayang gitu loh. Nah gue harus menyelamatkan diriku. Harus menenangkan diri kan gue on air. Gue sebagai news anchor nya. Temanku produser udah kamu tenang aja kamu mikir keluargamu. Tenang aku bisa handle semuanya. Aku jalanin program itu malam itu sampai selesai. Wah kesian betul waktu itu. Orang itu hampir pingsan hampir tumbang. Tapi gak ada yang tau. Cuma aku berdua doang di kerja kan kerja malam pulang subuh kan. Sebagai bentuk profesional. Betul sebagai profesional. Tapi dari komunikasi sendiri sama mantan bos itu setelah keluar gak pernah ada komunikasi sama sekali. Atau setidaknya ketemu gak sengaja gitu. Pernah ketemu di salah satu perpisahan. Ada Mas Tantowi Yahya waktu mau menjadi dubes di Australia. Sempat ketemu di parti itu. Tapi ya gitu say hi say hello aja. Setelah itu gak pernah ada komunikasi sama sekali. Gak ada komunikasi. Dan setelah itu ditayangkan beberapa presenter curhatlah ke aku. Abang bukan kamu sendiri. Aku juga dibilang presenter modal tampang modal seksi. Tapi bodoh. Adlan sampai di gitu. Lu dikatain kayak gitu. Iya. Kalau presenter bodoh. Ini setelah curhatan dari seorang Jeremy Tati Viral tayangannya. Dia juga gak ada hubungi sama sekali. Atau berkomentar apapun. Ya mungkin gak merasa kali. Mungkin gak merasa. Karena banyak pimpinan aku kan setiap ganti kabinet setiap ganti presiden. Semua juga berganti. Nah itu dia. Maksudnya kan setiap bos kan pasti juga punya karakter yang berbeda. Ya dimanapun kita bekerja kan bisa saja kita menemui hal yang sama. Bos kita kan mendapat pressure juga dari atasan. Betul. Mungkin dari siapapun juga kan mendapat pressure di bawahnya yang kena. Ya tapi apa merasa. Tapi kan gini. Walaupun mendapatkan tekanan mungkin dari atasan. Bagaimanapun kan bos harus tetap bijak gitu kan. Sebagai pemewakili dari atasan. Emang dilihat ada suatu kekurangan gak dalam diri Mas Jeremy Tati. Kenapa ya bos aku bisa marah sama aku gitu. Nah itu yang sampai sekarang belum terjawab. Aku salah apa. Dan pernah juga loh. Aku di non job kan selama 2 tahun. Di non job kan. Di non job kan. Dia yang menon job kan Mas Jeremy Tati. Bisa ya bisa tidak saya gak tau. Alasannya apa 2 tahun. Gak tau sampai sekarang. 2 tahun. Dan aku sampai bingung. Lu abis siaran yaudah gak pernah ke lapangan. Dulu kan abis sebagai presenter. Abis siaran gini kita ke lapangan liputan. Jadi reporter blablabla pulang bikin berita segala macem. Aku gak dikasih waktu itu. Tapi ketika itu ada gak sih kesempatan buat Mas Jeremy Tati tuh. Untuk datang ke kantornya. Speak up. Dan berbicara. Mau ngobrol saya mau ngobrol dong. Dari hati ke hati deh gitu. Untuk review saya deh gitu. Ya. Sebagai pekerja gitu. Ya gak ada yang kayak gitu. Gak ada dipanggil secara spesifik atau. Aku punya kesalahan apa disebutkan. Ya aku tau mungkin ada bermunculan presenter-presenter baru. Ya. Seperti biasa kan yang tua-tua kan biasa mulai disingkirkan secara halus. Itu caranya menonjokkan orang tuh biar. King Nasar kenapa ketawa King. Enggak. Enggak aku tuh. Enggak maksudnya ini tuh ceritanya relate banget gitu kadang-kadang. Oh kadang-kadang ya. Maksudnya kadang-kadang dengan ekspresinya yang. Yang lama-lama yang tua-tua disingkirkan. Ya. Dengan cara menonjokkan dulu. Gak nyaman gak betah risah. Padahal program itu tenar juga karena kita gitu kadang ya. Nah. Aku sih belum bisa memaafkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku sudah memaafkan dari dulu. Ya sudah lah. Saya punya iman. Saya punya Tuhan. Ya saya sudah memaafkan dari dulu. Tapi ketika ditinggal akhirnya program acaranya gimana tanpa Mas Jeremi Teti. Gak tau udah. Mesti ada apa enggak. Kalau saya Jeremi Teti gue tanya gimana sekarang tanpa gue gitu. Gak usah lah. Biarkan lah. Jadi memaafkan sudah melupakan tidak ya. Saya sudah memaafkan. Nah itu lebih baik. Saat itu. Sekarang. Sekarang masih kadang suka inget kali ya. Kadang kalau ditanya masa lalu. Sampai di non aktifkan. Sampai di non jobkan selama 2 tahun. Kan pemirsa kan gak ada yang tau. Bekas ya. Bekas. Dan akhirnya aku ditemukan sama owner di dalam lift. Di kantor Senayan. Kamu kok sudah lama saya tidak pernah lihat kamu siaran. Owner loh langsung. Saya prajurit. Saya siap perintah komendan. Oke. Mas Jeremi Teti. Langsung dari besoknya berapa hari kemudian masuk dalam jadwal. Oh langsung masuk jadwal lagi. Oh keren oke. Mas Jeremi Teti itu lah yang namanya rezeki ya. Betul. Mobil apa sama sang mantan bos. Kalau bisa mengungkapkan di sehati silahkan. Ya sebagai pimpinan sebaiknya kita harus menjaga lisan kita. Sikap kita. Gestur kita. Terhadap bawahnya. Berbicara. Berbicaralah dengan melihat siapa yang ada di depan kita. Tidak semua orang punya mental seperti baja. Kalau saya kan mentalnya agak-agak kerupuk kaleng kayak gitu ya. Maksudnya gak kayak baja melehoi gitu. Agak-agak gitu loh. Kan setiap orang punya mentality yang berbeda. Betul. Betul. Kalau Dewi Persik jangan lu lawan. Mental gua baja kan. Aku semakin viral. Aku semakin happy. Oke silahkan lanjut Mas Jeremi Teti. Ya semoga anda dimanapun berada. Jangan melakukan seperti halal itu lagi. Karena sudah banyak korbannya. Saya dengar dari stasiun ini cerita. Dari stasiun ini cerita. Mereka pada resign-resign senior. Karena hmm. Karena hmm. Ya introspeksi aja deh. Mudah-mudahan. Ya sehat-sehat terus. Ya kita berharap seorang Jeremi Teti bisa dilembutkan terus hatinya untuk bisa memaafkan orang ya. Dan kita juga berharap keadaan dan juga kondisi seorang Jeremi Teti semakin sehat. Semakin lebih baik lagi. Ya. Karena kita juga mau memberikan satu artikel. Tolong ditanggap ini berhubungan dengan kesehatan seorang Jeremi Teti. Jeremi Teti kembali dirawat di rumah sakit akibat batu ginjal yang dideritanya sejak 2018. Kita masih ingat terakhir datang ke sini. Bercerita tentang penyakit ini juga. Iya. Sampai dengan sekarang gimana kondisinya? Update-nya. Sorry to say ya. Aku bahwa ini bukan apa-apa. Mohon maaf lahir batin. Mungkin yang di rumah sedang breakfast dan segala macam. Ini urine bag. Kateter ya. Ya karena aku sedang di dalam masih pasang kateter. Oke. Jadi kan dia ngalir ditampung di sini. Ya aku tutup aja dengan kain kakaluk ini. It's okay. Kalo ini masalah timur. Keluar melang kain apa sling bag gitu. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah buat kami di sini ya. Tapi yang dirasakan sekarang gimana nih. Setelah kemarin waktu terakhir datang sini. Bercerita tentang penyakitnya. Sekarang perkembangan gimana? Nah aku heran kok kenapa. Tahun ini tumbuh lagi. Dah dua lagi gitu loh. Batu ginjalnya. Batu ini mutu tumbuh lagi. Nah sekarang kemarin udah melakukan apa sih. Pelebaran jalurnya. Biar lebih lancar dulu. Untuk pipisnya. Nah nanti setelah ini. Besok atau lusa akan dicabut. Kateternya. Kemudian dua minggu tiga kemudian. Baru lakukan lasernya. Oke. Tahapan-tahapannya seperti itu. Oke tapi tindakan sebelumnya gimana? Ya tindakan sebelumnya bagus. Waktu utar lalu di Yogyakarta. Saya berterima kasih sama tim dokter Indonesia. Sekarang tuh hebat-hebat. Betul. Teknologi makin canggih loh. SDM nya juga luar biasa. SDM nya luar biasa. Kemarin di operasi bius cuma separuh. Aku sambil nonton. Ini lihat nih. Ini kameranya kemana nih. Masuk 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 masuk. Ke terowongan-terowongan. Kasablanca itu. Mana yang mau di jebolin ke itu. Nah seperti itu. Jadi enak kita harus dalam keadaan sadar. Sekarang tumbuh lagi ya? Tumbuh lagi. Oke. Kenapa bisa tumbuh lagi? Apakah ada pantangan yang dilakukan? Saya tidak disiplin. Mungkin. Makan ya? Harus disiplin. Makan ya? Udah umur ya Dutua. Udah kepala lima lebih ya. Jadi harus disiplin. Makan. Apa pantangannya? Maksudnya menjaga makan gitu ya. Pantangannya tuh memang hal-hal yang mengandung purinting gitu gak boleh. Yang mengandung apa? Semua jenis purin. Ada zat purin itu membentuk terjadinya asam urat. Asam urat itu akan membentuk batu. Nah purin itu didapat dari semua jenis sayuran yang berwarna hijau. Semua makanan jenis kacang-kacangan. Dan keturunannya semua jenis kacang-kacang. Itu gak boleh. Tapi setiap tubur ya reaksi kepada itu berbeda. Beda-beda setiap orang ya. Kan kita ada genetik juga. Adik itu juga sama soalnya. Itu yang memang harus diperiksa. Tapi kita berharap semoga kondisi kesehatannya bisa lebih baik lagi. Amin. Nanti datang kesini dalam kondisi yang lebih prima dan lebih bugar lagi. Amin. Supaya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua ya. Tapi Jeremy Tethi kita juga ingin Jeremy Tethi berbicara kejujuran bersama kami semua. Di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan dalam kursi kegegeran. Geger. Silahkan mas Jeremy Tethi. Boleh. Jangan minta yang tinggi. Sigur-sigur kegegeran. Jawab pertanyaan kami dengan jujur tanpa harus menyembunyikan apa yang ada di dalam isi kepala dan juga isi hati. Sudah jangan tanya aneh-aneh. Sebutkan inisial nama mantan bos yang pernah memberikan perlakuan buruk ke kamu dan kini sudah kamu maafkan walaupun tidak bisa kamu lupakan. Inisial aja kan? Inisial. Ini kalau ngomong inisial ketahuan. Silahkan sebutkan. Satu huruf aja. Satu huruf aja ya. Delta. Delta. Inisial D. Delta. Pasti teman-temanku tahu semua. Seangkatan aku. Inisial D. Mantan bosnya. Oke. Ini pasti ya. Oh netizen langsung kepo. Netizen cari tahu. Gak masalah ya. Ya oke untuk yang kedua pertanyaannya adalah apa benar ada rekan artis yang pernah memberikan perlakuan buruk dan masih diingat sampai sekarang? Apa? Rekan artis. Rekan artis. Yang memperlakukan buruk. Apakah ada rekan artis? Sampaikan saja jiwa-jiwanya. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak ada? Sudah aku maafkan. Berarti ada. Oke perlakuannya seperti apa? Ya waktu itu saya masih baru. Baru terjun di dunia entertainment kan berbeda waktu aku sebagai di news kan. Ya. Beda banget gendernya gitu loh. Ya. Nah kadang saat live ya kita dihujat-hujat kan belum siap mental kan. Ya. Dan juga anak baru dihujat tidur. Ya gitu saat live. Kayak gitu kan. Dijat apa? Nah itu. Ya Allah Tuhan. Laki-laki atau wanita? Pria wanita? Agak-agak sih. Agak. Oh ya. Oke 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 oke. Inisial, inisial. Udah nggak usah gampang banget soalnya. Ya udah lah ya gitu ya. Inisial, inisial. Udah udah cukup. Jalan. Biar-biar aja aku yang tau. Ya udah nggak apa-apa. Karakter susah dirubah. Iya. Tapi sudah kita udah berteman baik kok. Oh ya. Oh apakah dia pelawak, presenter, penyanyi atau apa? Masih aja. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Iya. Oh bisa semuanya. Oh. Diapain? Ya itu kadang saat live itu diomongin yang. Hal-hal yang di backstage kayak gitu. Itu dibuka. Di on air. Oh. Mentalku kan belum. Mentalku belum ngomongin deh kan. Belum siap-siap. Oh. Oke. Baik. Kalau begitu. Next question. Apa benar Jeremy Teddy sudah memutuskan untuk tidak akan menikah? Menikah. Sampai kayak Kak Karen dong. Mungkin kadang situasional ya. Terbicara gitu dalam kondisi emosi. Atau gimana. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Sudah kapan kawan punya anak. Indonesia kan selalu bertanya kayak gitu. Apalagi mudik pelagi pulang kampung. Siap-siap. Yang nanya siapa? Yang biasa suka nanya pulang kampung kapan pulang air. Masih ada yang nanya. Kapan kawin-kapan kawin kalau pulang kampung siapa? Kalau keluarga enggak. Terus siapa? Biasa teman-teman. Teman-teman. Terus sangka. Jawabnya apa? Eh lu kapan mati? Eh eh. Sabar. Jangan. Mungkin namanya manusia kesel ya. Ditanya-tanya terus. Tapi masalah pernikahan itu kan masih. Masih ya kan. Betul sekali. Itu pun pilihan. Tapi tahu pribadi sekali tentang pernikahan ya. Lu orang matanya kapan lahir, kapan nikah, kapan mati ya udah. Lu tanya gue kapan-kapan. Lu kapan mati? Tapi ada kepikiran. Benar, benar. Kepikiran itu pasti. Cuma kita enggak pernah tahu kalau jodoh ya. Jodoh itu perempuan yang atur semuanya. Mungkin belum lahir kali. Oke. Aku langsung di pertanyaan yang terakhir ya nih. Pertanyaannya begini. Apa benar alasan Jeremy Teddy tinggal di rumah sendiri? Karena merasa tidak akut dengan keluarganya? Wow. Jawab jujur akut apa enggak jujur? Enggak. Enggak akut. Enggak akut bukan. Astabra laju gak akut. Enggak akut. Ya Allah. Itu salah tuh. Statement seperti itu. Jadi yang benar? Aku sama keluarga aku baik-baik semua. Mungkin ada pertanyaan itu dong kalau misalkan emang akut. Karena aku udah terbiasa hidup sendiri dari SMP kelas 1 tahun 80. Aku sudah pisah dari keluarga. Kok bisa-bisa? Ya karena aku udah tahu jalurku. Jadi? Jalur non tol. Jalur non tol. Jalur non tol sendiri. Jalur setnya. Jadi jalan umum aja. Iya. Jadi lebih ini ya. Kalau jaman sekarang kebanyakan kan jalan tol kan. Jadi lebih nyaman tinggal bersama dengan kucing-kucing daripada keluarga. Kan kucingnya banyak di rumah. Ya gitu lah. Iya kan? Kucing nurut. Kucing nurut. Kalau keluarga emang kan nurut? Bukan keluarga sih enggak apa-apa. Jalur non tol. Tapi kan kenyamanan diri sendiri. Betul. Terima kasih banyak Jeremy Tati sudah menjawab semua pertanyaan dalam kursi kekikiran. Kita akan balisan lagi. Hanya dipanggungkan. Biar 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 biar.